Penyanyi Dangdut Lesti Kejora akan mengunjungi Banjarmasin Kalimantan Selatan Kalsel pada bulan September mendatang. Kedatangan istri Rizky Bilar tersebut untuk menggelar konser yang rencananya akan digelar di Gedung Sultan Suryansyah, Banjarmasin. Selain Banjarmasin, dua kota lainnya yang akan jadi lokasi konser Pedangdut Jebolan Dangdut Akademi Indosiar tersebut antara lain Makassar dan Pekanbaru. Memang semenjak rumah tangganya dengan Bilar tersandung kasus KDRT, Lesti sempat vakum dari industri musik. Tahun 2022, Bilar sempat diamankan polisi karena melakukan KDRT kepada Lesti. Namun, akhirnya Lesti mau berdamai dan mencabut laporannya sehingga sang suami bebas. Setelah bebas, Bilar kembali ke pelukan Lesti sampai sekarang ini. Sebentar lagi mau mengadakan konser di Banjarmasin Kalsel, lantas berapa tarif manggung Lesti. Biaya yang digelontorkan untuk Lesti Kejora mau menggelar konser di Banjarmasin tentu tak sedikit. Mengingat, Lesti termasuk Pedangdut Papan Atas yang mempunyai segudang prestasi. Suara emas juara kedua Dangdut Akademi Asia 2015 itu sudah tidak perlu diragukan lagi. Maka, wajar bila banyak penggemarnya di Banjarmasin. Soal konser Lesti Kejora di Banjarmasin Kalsel sudah dibicarakan. Promotor musik Yvonne Hinawade membeberkan kabar tersebut. Kami dari PT Setra Intermusik Media perusahaan kami yang baru mau mengadakan konser Lesti Kejora dan kita sudah membicarakan soal riders termasuk V dari Dede Lesti Kejora yang akan kita buat di Banjarmasin sekitar bulan September setelah Dede Lesti menggelar konser yang rencananya dibuat di GBK. Tuturnya. Dikutip Banjarmasin.co.id dari Youtube Gusip Ceria Jumat tanggal 26 Mei tahun 2023 Dari penuturan manajemen yang membawahi Lesti Kejora Yvonne Hinawade menyebut tarif manggung Lesti Kejora di Banjarmasin sebesar 450 juta rupiah Waktu saya bikin konser Koboy Junior tanggal 16 November tahun 2013 ini konser udah lama banget ya ini di gedung Gorturi D ini aja setengah M gak cukup Harga Koboy Junior tahun 2013 aja 150 juta Bebernya Bajet Dede Lesti si angkanya 3x lipat di atas itu 150 juta Tapi kalau 150 juta dikali 3 berarti 450 ya di bawahnya lah Karena saya juga pasti mau minta nego dong sama manajer Leslar yang mudah-mudahan kita dapat harga diskon Tambahnya Ya Yvonne Hinawade juga sempat membahas nilai jual istri Rizky Bilar itu kini Memang Sosok Lesti Kejora jadi sorotan usai kasus KDRT yang dilakukan Rizky Bilar Sang suami Bahkan Nama Rizky Bilar masuk daftar boykot televisi usai kasus Lesti Kejora itu Menurut Yvonne Hinawade Lesti Kejora memiliki nilai jual fantastis untuk saat ini Menurut Yvonne Hinawade